Polisi berhasil menangkap lima anggota komplotan begal yang terlibat dalam penyerangan terhadap Satrio Muktira Harjo, seorang calon siswa Bintara Polri, di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan salah satu pelaku ditembak mati karena melawan saat penangkapan. Menurut Wadir Reskrimumpolda Metro Jaya AKBP Imam Yulis Dianto, pelaku yang ditembak mati berinisial PN merupakan eksekutor yang membacok korban. Dua pelaku lainnya, AI dan MS, juga dilumpukan dengan tembakan di kaki saat berusaha melarikan diri. Dari total lima tersangka yang diamankan, tiga di antaranya adalah pelaku utama dengan peran berbeda, seperti joki, kapten, dan eksekutor. Sementara dua lainnya ditangkap karena terlibat dalam pemasaran dan pembelian barang hasil jerahan dari korban.